Kalau kamu berada di posisi Dylan, apakah kamu akan marah ketika kamu sadar kalau tunanganmu itu adalah seorang transgender? Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, nama aku Yuvie dan hari ini aku mau ngebahas tentang seorang beauty influencer dia juga adalah seorang youtuber populer yang baru-baru ini mengaku kalau dia adalah seorang waria menurut aku sih fair-fair aja ya tapi ternyata dia juga punya seorang tunangan dan tunangannya itu adalah seorang laki-laki normal yang sama sekali tidak tahu kalau si tunangannya ini adalah seorang waria sampai tahun ini jadi aku bakal ngebahas tentang siapa perempuannya dan aku ingin tahu sih opini kamu di akhir video ini by the way, kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku welcome, aku love video tentang mystery, beauty dan juga fashion setiap minggunya jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut make sure to subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload follow aku juga di Instagram at YuvieFan karena aku sering banget update di sana kapan video aku di-upload karena banyak sekali dari kamu yang bilang gak aku kalau kamu gak pernah dapat notification pada saat video aku premiere so make sure untuk follow aku di Instagram dan juga guys, kalau misalnya kamu penasaran dengan lashes yang aku pakai hari ini hari ini aku pakai magnetic lashes dari Ahura Lash dan ini tuh tipenya Monaco kalau misalnya kamu udah nonton video aku beberapa sebelumnya ya kamu pasti sadar kalau aku tuh selalu pakai Monaco but I honestly just like really really like style ini menurut aku ini adalah style yang paling cocok buat aku tapi pastinya kalau misalnya kamu lebih pilih look yang lebih natural yang bisa dipakai sehari-hari kamu bisa pilih style dari Paris atau New York dan aku udah cantumin link-nya di description box di bawah dan juga di comment section buat kamu yang pengen tahu promo free ongkir dan juga promosi lainnya go check Ahura Lash out guys anyway, let's get to the story hari ini kita bakal ngebahas tentang Nikkie Tutorials ya, kalau misalnya kamu suka dengan beauty dan juga makeup, kamu pasti tahu tentang Nikkie Tutorials dia adalah seorang YouTuber yang sangat populer dia memiliki 13,2 juta subscriber dan dia sudah upload 767 video dia mulai posting di YouTube channelnya di tahun 2008 nah, pada saat itu dia baru saja berumur 14 tahun dari kecil dia juga sudah sangat suka dengan makeup dan pada saat aku berajak dewasa aku juga selalu nonton video dia gitu loh pada saat aku pertama kali lihat video dia aku ngerasa kok ini mukanya agak aneh ya I wouldn't say something is wrong tapi kayak something is off dari dia gitu loh kayak ada sesuatu antara dia itu is a guy atau gimana tapi aku selalu punya firasat kalau dia itu gak full cewek tapi setiap kali aku lihat komen ya gak pernah ada orang yang komen begitu jadi aku yang kayak oh yaudahlah mungkin ini cuma perasaan aku saja dan aku biarin tapi pada tanggal 14 Januari 2020 si Niki Tutorials nama aslinya adalah Niki The Jagus kita bakal panggil dia sebagai Niki aja ya karena lebih gampang si Niki ini dia upload satu video dan judulnya itu adalah I Am Coming Out nah, kalau di Amerika dan juga di luar negeri ya biasanya kalau misalnya orang bilang itu I Am Coming Out atau I Came Out itu artinya mereka mengumumkannya kalau mereka adalah lesbian mereka adalah homo tapi ternyata pada saat aku klik video ini aku kayak terkejut gitu kalau dia adalah seorang waria guys kayak oh my god sama sekali gak terpikirkan karena memang sih pas dulu-dulu ya pas dia baru mulai itu kan pada saat mungkin skill makeupnya belum kayak maksimal aku masih kepikiran kalau mungkin dia adalah seorang cowok karena kayak suaranya itu sedikit lebih dalam terus kayak dia itu punya Adam's apple gitu jadi aku selalu ngerasa kalau iya kayaknya dia cowok deh tapi karena selama bertahun-tahun dia itu gak pernah ada yang namanya tuh rumor kalau si Niki Tutorialsnya ada seorang waria pada saat video ini keluar kayak semuanya tuh pada terkejut aku juga terkejut dan karena aku suka sama beauty aku subscribe ke Niki Tutorials dong memang dari dulu tuh aku udah selalu ikutin dia dan aku kagum banget sih sama prestasinya bayangin dia tuh udah makeup-in semua orang kayak Kim Kardashian Lady Gaga pokoknya semua artis-artis Hollywood jadi ya guys like she's super impressive dan juga dia kolaborasi dengan Too Faced Beauty kalau misalnya kamu gak tau Too Faced itu adalah brand di bawah Estee Lauder dan Too Faced itu suka sekali keluar dengan palette-palette yang lucu dan juga bronzernya itu wangi coklat I've always liked that dan juga Too Faced punya palette yang basic itu pigmentasinya amazing banget buat kamu yang belum pernah cobain Too Faced punya eyeshadow palette aku saranin kamu untuk coba sih itu kayaknya bagus banget sih aku bakal leave gambarnya tuh disini but this is the palette that you have to try anyway pada saat dia come out semua orang terkejut tapi kebanyakan orang semua supportive ada juga beberapa orang yang bilang kalau dia kok bohong sih kenapa dia setelah sekian lama dia baru ngaku kalau dia adalah seorang waria jujur menurut opini aku sih ya seorang itu keluar sebagai waria ya itu bukan membohong sih menurut aku karena kan yang dia tampilkan itu adalah beauty passionnya di beauty makeup skillsnya bukan tentang seksualitasnya jadi menurut aku sih ini gak termasuk dalam kategori ngebohong gitu loh ini kan semua privacy dia kan jadi aku totally respect sih menurut aku dia gak ngebohongin subscriber sih dan selain Niki mengaku kalau dia adalah seorang waria dia juga bilang kalau sebenarnya ada seseorang yang mengancamnya dan mencoba untuk memerasnya bilang gini kalau misalnya kamu gak ngaku ke publik kalau kamu adalah seorang waria aku bakal membocorkan rahasia ini besok nah inilah yang membuat Niki untuk upload videonya pada tanggal 14 Januari untungnya kebanyakan orang sangat supportive kepadanya karena 4 hari setelah dia upload video itu dia langsung jadi trending di Switzerland kayak semua berita surat kabar itu pada kayak ngeliput tentang Niko Tutorial namanya juga trending di Google search kayak nomor 4 gitu amazing banget sih beneran tidak lama kemudian dia juga diundang ke Ellen Show dimana Ellen itu menginterview dia apakah kamu bakal kasih tau ke publik kalau kamu adalah seorang waria kalau misalnya kamu tidak diancam Niki bilang iya aku dari dulu sih selalu pengen bilang gitu loh kalau misalnya aku itu adalah seorang waria cuman aku gak pernah nangkep sebuah perfect timing tapi dia juga bilang kalau aku gak berterima kasih sih kepada orang yang mengancam aku ini tapi berkat inilah aku berhasil menjadi diri aku sendiri semua orang tau sekarang dan ternyata support yang aku dapet itu sangat positif bayangkan kayak Ariana Grande Sephora, MAC semua tuh kayak leave sweet comments gitu di Instagram Niki dan super supportive kepada pengumuman Niki ini nah so far semuanya baik-baik saja dan aku jujur sangat support pada saat seseorang itu mengumumkan kalau mereka itu adalah si A atau si BK mereka tuh bisa jadi diri sendiri gitu lah ini tuh udah tahun 2020 dan aku senang aja gitu loh bisa melihat akhirnya seseorang yang sudah membendam rahasia ini bisa menjadi diri mereka sendiri cuman yang aku gak ngertinya kenapa dia gak kasih tau tunangan ya bayangin ya guys dia itu pada tahun 2019 Januari dia post satu foto dimana dia itu officially pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Dylan dan pada bulan Agustus 2019 setelah bulan setelah dia go public dengan hubungannya si Dylan propose si Niki jadi mereka itu sekarang sudah tunangan kenapa si Niki gak kasih tau cowoknya guys kayak setelah dia bikin video itu dia baru kasih tau Dylan dan aku pengen tau si opini kamu kalau misalnya kamu berada di posisi Dylan apakah kamu akan stay atau enggak buat kamu sih yang cowok-cowok kalau nonton dan buat kamu yang cewek kalau misalnya ternyata tunangan kamu itu gak bilang ke kamu ya rasa kamu udah tunangan tiba-tiba dia baru ngaku kalau aku itu dulunya adalah seorang cewek apa yang bakal kamu lakuin apakah kamu bakal ngerasa dibitray apakah kamu merasa oh my god kalau misalnya kamu ngebohong tentang ini apa sih lagi yang kamu bohongin gitu kan dan jujur sih untuk aku sendiri aku gak bakal bisa terima sih maksudnya itu sih yang bakal aku pikirin kalau misalnya kamu bisa bohongin aku tentang ini apalagi sih yang bisa kamu bohongin bayangin kalau misalnya orang itu tidak mengancam Niki dan akhirnya Niki dan Dylan menikah ya dan selama bertahun-tahun mereka tidak punya anak Dylan juga bakal ngerasa kalau kenapa ya apakah ada yang salah dengan reproduktif organ aku apakah aku yang mandul gitu kan padahal sebenarnya si Niki lah yang dulunya adalah seorang laki-laki makanya mereka tidak bisa punya anak dan meskipun tidak ada hukum legal dimana kamu itu harus kasih tau partner kamu kalau kamu adalah seorang transgender tapi tetap aja kamu harus mikir gimana kalau misalnya kamu itu berada di posisi si A gitu ya gimana kalau misalnya kamu berada di posisi orang yang sayang sama kamu tapi kamu tuh bohongin dan kamu eksper mereka untuk stay gitu loh cuman setelah aku liatnya lagi ini kan udah Februari ya aku liat kalau si Dylan itu masih tunangan dengan Niki jadi tampaknya semua berjalan baik-baik saja dan si Dylan itu totally supportif dengan Niki ya meskipun dia gak kasih tau kalau saya adalah seorang waria si Dylan accept-accept aja tapi ada juga orang yang berkomentar di Instagram Niki dan juga di Youtubenya bilang kalau aduh si Dylan itu stay cuman karena uang Niki karena Niki itu kan adalah seorang Youtuber yang sangat sukses ya dan setelah aku research lagi aku gak bisa cari informasi lebih dalam tentang sebenarnya apa sih pekerjaan Dylan karena tidak lama setelah mereka official pacaran si Dylan langsung pindah ke rumah Niki dan tinggal bersama dia gitu loh jadi aku juga gak bisa ngebelain dan juga mengkontradiksi opini dari orang-orang ini gitu loh yang bilang kalau Dylan cuma sama Niki itu ya karena uangnya cuman aku pengen tau sih opini kamu tentang ini semua kalau misalnya pasangan kamu memiliki rahasia apakah kamu ingin mereka kasih tau kamu meskipun ini bukan masalah penyakit menular ya karena kalau untuk penyakit menular sih diwajibkan gitu loh untuk kamu kasih tau ke partner kamu tapi kalau misalnya tentang sexual orientation atau rahasia-rahasia lain mereka tidak harus secara legal kasih tau kamu tapi kalau misalnya kamu berada di posisi Dylan apakah kamu pengen tau kalau pasangan kamu itu dulunya adalah seorang waria atau mereka itu adalah gay atau mereka itu adalah lesbian aku pengen tau sih opini kamu apakah fair-fair aja sini-kini nuntupin jenis kelaminnya sampai sekarang sampai akhirnya di tahun 2020 dia diancam makanya dia kasih tau ke subscribernya kalau iya gitu loh aku adalah seorang transgender aku pengen tau sih opini kamu tentang ini semua cuman untuk personally ya aku selalu ekspektasi orang itu harus selalu jujur kayak kalau misalnya kamu bohong tentang satu hal apalagi sih yang bisa kamu bohongin you know what I mean so yeah I guess that's my opinion by the way ada satu statistik ya dimana ketika seorang transgender itu ngaku kalau mereka itu adalah seorang waria 45% pasangan mereka itu bakal minta putus karena ya mereka gak terima gitu kan cuman untuknya sih sedilan ini menerima nikki so yeah guys aku pengen tau opini kamu make sure to comment di bawah buat kamu yang penasaran dengan warna lipstick yang aku pakai hari ini hari ini aku pakai lipstick dari Revlon dan ini itu adalah nomor 230 ini adalah Colorburst Matte Balm ini bukan produk baru cuman aku always like this kayak dari dulu tuh aku selalu pakai lipstick ini karena menurut aku ini tuh harganya terjangkau banget dan juga super compact super easy to carry dan aku tuh tipe orang yang males pakai lipstick lihat kaca karena aku tuh gak pernah bawa kaca mini gitu loh always like kalau gak pakai handphone ya aku kayak langsung gini-gini aja and I always find that this is so easy to apply so yeah guys thank you so much for watching I hope you have a spectacular day and I will see you in my next video bye guys I know I'm not alone anywhere, wherever my heart was still together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'll be out meaning